Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat, tanya apoteker melalui inovasi PIO Plus yang merupakan singkatan dari pelayanan informasi obat plus PIO Plus berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian dan SK Menkes tahun 2015 tentang gemacermat Permasalahan Sekitar 50% obat tidak digunakan secara tepat oleh pasien Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang obat Isu strategis Temuan penggunaan obat yang kurang tepat di wilayah CMPA yang disebabkan karena mispersepsi cara penggunaan obat dan pembelian serta penjualan obat keras secara bebas Pelayanan informasi obat dapat berupa kegiatan sebagai berikut dan yang sudah dilakukan di puskesmas CMPA yaitu memberikan dan menyebarkan informasi menjawab pertanyaan pasien dan nakas melalui tatap muka membuat leaflet dan label obat melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah disebutkan maka puskesmas CMPA menggagas layanan PIO Plus karena lebih efektif dan efisien di mana pasien dapat bertanya langsung dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas Keunggulan dan kebaruan PIO Plus terdiri dari sobat online yang memungkinkan pasien bertanya langsung ke kami melalui media yang dapat dijangkau oleh pasien dan didukung dengan kegiatan gemacermat yang memberikan informasi dan edukasi tentang obat kemasyarakat luas Apotekar dapat memberikan rekomendasi terkait obat jika dibutuhkan Aktivitas tanya-jawabnya kami dokumentasikan menggunakan Google Form untuk memudahkan kami menganalisa dan mengevaluasi data kegiatan Obat yang dapat direkomendasikan oleh apotekar yaitu obat yang masuk dalam daftar obat bebas dan bebas terbatas serta obat wajib apotek Berikut tahapan inovasi PIO Plus Tujuan dan manfaat PIO Plus adalah untuk meningkatkan penggunaan obat rasional sehingga masyarakat dapat menggunakan obat dengan benar dan tepat Dampak dari inovasi PIO Plus diantaranya meningkatkan kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap makus mengurangi resistensi antibiotik efisiensi biaya pengobatan meningkatkan kepatuhan mencegah kejadian yang tidak diinginkan pada pasien dan masyarakat luas yang tentunya dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Dokumentasi sobat online Dokumentasi gemacermat baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas Video dan testimoni Terima kasih Tanya obat, tanya apotekar melalui inovasi kami Inovasi PIO Plus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih